Halo semuanya, nama gue Elmir Gue bakal jelasin tentang Adobe After Effects Di Adobe After Effects sebenernya fungsinya banyak Tapi gue bakal jelasin 3 fungsi utamanya aja ya yang sering kita pake Itu ada Motion Graphic, terus ada Cracking, terus ada King Gue bakal jelasin 3 itu Nah dan 3 itu tuh gue bakal jelasin di video terpisah ya Untuk kali ini gue bakal cuma ngejelasin Motion Untuk video kali ini Nah gue udah di dalam After Effects Nah gue tuh udah bikin Project ya Kalau kalian belum bikin Project, tinggal New Project Setelah mulai gue bakal klik kanan di Library-nya Terus New Composition Gue bakal namain Composition ini sebagai Motion Terus gue bakal Durasinya gue bakal bikin 5 detik 5 detik aja Oke ini gak perlu diganti Terus oke Oke Gue udah dapet nih Motion nih Sebelumnya Gue kan gak punya apa-apa disini Gue bakal bikin Background Gue klik kanan di Detail Effect Terus New dan Solid Di Composition Motion ini bakal gue bikin Background Solid warna putih Nah Terus gue bakal bikin lagi Kali ini gue bakal bikin tulisan Udah tulisannya itu Kelas Online Kelas Online ya Yang bikin kita stress Kelas Online Oke Kelas Online Disini Udah keliatan nih timeline gue Detik 0 sampai detik 5 Backgroundnya putih Kelas Online Dan dia statis Dia tuh gak ngapa-ngapain Kelas Online ini bakal gue bikin bergerak Gimana caranya? Yaitu dengan keyframing Keyframe Keyframe ya Keyframing Gue bakal drag down di layer kelas online ini Gue zoom Gue bakal drag down di layer kelas online ini Dan nanti bakal muncul Kalau objeknya berupa text Bakal muncul text dan transform Gue bakal drag down transform Nah terus Disini ada Anchor point Position Scale Rotation Opacity Gue bakal jelasin satu satu Anchor point itu Adalah Titik sumbu Titik sumbu apa? Misalnya lo mau Mutar Mutar objek Itu pasti kan Di booster tuh ada yang tajam ya Yang tajam tuh titik sumbu tuh Titik sumbu Nah itu namanya anchor point Nanti bakal gue jelasin Pas gue jelasin rotation deh Nah Selanjutnya position Position udah tau ya Posisi Posisi Si kelas online ini tuh dimana Nah Ini kan ada dua Dua Tulisan nih Dua huruf nih Gue ada dua indikator Ada 960 540 Ini tuh Indikator X Ini indikator Y Jadi tuh Ini posisi di X nya X itu Ini ya Horizontal Y itu vertikal Ini di 960 Dan di Y nya 540 Terus Scale itu ukuran Pake percent 100% Berarti Sesuai sama apa yang gue Text apa yang gue bikin Tadi ukurannya masih Sama 100% Terus rotation Itu putar Nanti bakal gue jelasin deh Anchor point nya Gimana Terus opacity itu Ke apa ya Kayak ketebalan gitu sih Ini bakal Ini coba ya Kalau opacity kan 100% Gue bikin 0% Bentar Tuh Dia kayak menghilang gitu kan Nah itu opacity tuh Kayak gitu Nah Tadi kan gue udah bilang ya Keyframing Keyframing tuh apa sih Itu tuh Kayak Menganimasi Ini nih Objek yang udah gue Masukin kesini Gue animasi dengan Keyframe Misalnya gimana Misalnya Kalian bisa liat Kursor detik gue Ada di Detik 0 ya Detik 0 nih Kursor detik yang ini nih Ada di detik 0 Sebelum Ini penting banget ya Sebelum lo Menganimasi sesuatu Itu lo nyalain dulu Stopwatch Yang ada di sebelah kiri Tulisan ini nih Misalnya lo mau Menganimasi positionnya Ya lo aktifin dulu Positionnya nih Stopwatch di positionnya Oke Gue bakal Nyontohin Menganimasi position Misalnya kelas online nih Dari Tengah nih Dari tengah sini Yang tadi gue bikin Dari detik 0 Terus gue pindahin Ke detik 1 Di detik 1 Gue mau dia Pindah Ke pojok Gue pindahinnya bisa Langsung drag Kesini Atau Ininya gue mainin Oke Kayak gitu Terus Udah Kayak gitu doang Gue cuma masukin data Awal Sama data akhir Nih ini ya Keyframe Gue ke next keyframe Gue cuma perlu Masukin data awal Sama data akhir Gue mau data awalnya Dari sini Data akhirnya Dari sini Ya ini ntar Yaudah Tinggal ntar After effectnya Yang bekerja sendiri Menganimasi Kelas online ini Coba gue play Tuh Dia Dia bakal Menganimasi Kelas online ini Di detik 0 Di sini Dan Di detik 1 Dia Di sini Dia bakal Menganimasi Jadi kita gak perlu 1 frame Pindah 1 frame Pindah Jadi biar After effect Yang Menganimasinya Coba Ini Kan gue udah dapet Keyframe Ini 2 keyframe Kalau misalkan Gue play Ini gue deketin ya Kalau misalkan Gue play Kalian bakal Ngerasa Gerakannya itu Linear Gimana ya Gerakannya itu Kaku Kaku tuh Kayak Kelihatan banget Di Animasin Sama komputer Gitu Kecepatan tetap Kecepatan tetap Linear Nah Gimana cara Biar Pas online ini Bergeraknya Natural Bergeraknya natural Jadi Kecepatannya gak tetap Gimana caranya Kita Di sini kan ada Keyframe 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 Yang titik-titik ini itu Keyframe Ini tinggal Diselect aja Dua-duanya Klik kanan Terus ini ada Keyframe Assistant Nah Bentar ya Oke lanjut Tadi sampai Klik kanan Nah Di sini ada Keyframe Assistant Nah Di keyframe Assistant itu Ada banyak nih Ini jenis animasinya Jenis Animasi keyframe Yang bakal Gue Gue pake Nah Gue bakal pake Easy is Coba Apa bedanya Cuma tadi Tuh Kalian keliatan gak Nah Jadi tuh Dengan Gue ngubah Dia jadi easy is Jadi tuh Kecepatannya Gak linear Jadi Ketika dia mau Mencapai posisi Akhir Dia tuh bakal Melambat Kecepatannya bakal Melambat Jadi dia Lambat Cepet Lambat Jadi dia Kecepatannya gak tetap Jadi keliatannya natural Itu fungsinya Sama-sama Yang lainnya juga bisa nih Selain position Bisa coba-coba sendiri Scale nya Gue dari 0 Ke Ini gue next keyframe Ke 100 Terus Terus Rotation nya Dari Ini gue nyalain dulu ya Jangan lupa nyalain stopwatch nya Dari Dari 180 Eh Bukan disini ya Disini Dari 180 Derajat Ke 0 Derajat Oke Semuanya gue easy Kalau gue play Nah Dia bakal membentuk animasi Kayak gitu Sesuai apa yang gue input Nah Anchor point Sekarang anchor point itu apa Oke gue apas dulu Ini gue pindahin ke tengah Kalian di Sini Liat kan Disini ada plus Ini kayak Disini ada plus Terus ada Buletan Ini nih Simbol ini nih Itu namanya anchor point Itu sumbu putar Misalnya Rotation nya Gue Putar Nah Dia bakal berputar di Sumbu ini kan Sumbu yang tadi gue tunjuk Nah Itu tuh namanya anchor point Sumbu putar Kalau gue ubah Anchor point nya ke bawah Ini ke kanan Nah Gitu Itu Sumbu putarnya Oke Terus Gimana Ini kan Ribet banget ya Kalau lo mau bikin Suatu yang kompleks Lo bakal Makan waktu banyak banget Solusinya apa Ini solusi gue sih Sebenernya Solusi gue tuh Pake Plugin Plugin yang gue pake itu Ada animation composer Dari Mr. Horse Disini udah gue install Plugin nya Cara ngeaktifinnya itu Window Nah di Window itu ada Animation composer Tinggal gue buka aja Nah ini kalau gue buka Animation composernya Di text Kan ini text ya Di Animate Line Terus gue mau Position dan scale Kepala gimana Nah Dia muncul tuh Dari Dari Kayak ngeflip gitu ya Dia kayak ngeflip Dari Horizontal ke vertical gitu Ngeflip Pake keyframe bisa Sebenernya Cuman Dia tuh ngeflip gitu Ngeflip sendiri Nah Gue bakal Bedanya Pake plugin Ata pake Keyframe sendiri tuh Gimana Apa bedanya Gue bakal coba Kelas online nya Bakal gue tambahin deh Kelas online Membuat Membuat Pusing Jangan deh Membuat Suidal Suciannya gini gue sih Bodo amat ya Ya Ulang Kelas online Membuat Suciidal Gue gak tau Sebenernya bener Bangga Tapi ini gue bakal Nyontain buat Animasinya aja Oke Ini gue pindahin ke atas Pastiin Caps law kalian mati ya Kalo mau pindahin kayak gini Terus Pastiin Kalo mau pindahin Itu pake yang ini Pake selection tool Atau Shortcutnya tuh V Kalo mau Tulisan pake text Shortcutnya tuh Control T Kelas online Membuat Suciidal Ini go bold kali ya Biar jelas Disini go bold Oke Tadi Animation Composernya Mana Eh Oke Animation Composernya Tadi Nah tadi tuh ini kan Tinggal gue Gue pilih Gue pencet Kelas Yang ini nih Layer di Kelas Online membuat Suciidal Gue pencet Nah terus Tinggal gue drag Positionnya Ini nih Yang mau kan gue ini kan Yang mau gue Aplikasikan tuh Yang kayak gini Tinggal gue drag Lu mau sebagain apa Out Gue mau sebagain Misalnya In dan out Terus Ini Gue drag Ini aja Misalnya innya Disini nih Gila gue drag Kesini Outnya disini Yaudah No Eh terlalu cepet Gue bakal Lamain Gue ke kanan No Dia bakal Meng keyframe Sendiri Meng keyframe Sendiri Jadi Dia tuh udah nyediain Preset Buat kita keyframe Buat kita Animasi Tanpa Kita buat keyframe Lagi Itu sih Intinya Dia lebih mudah Kita Buat logo Juga bisa Pake animation Composer Cuman Tadi Seuai fungsinya Pake yang Ini Dua dimensi Layer Transformation Nah Udah Ya itu fungsinya Plugin Itu untuk Mempermudah Jadi lo gak perlu Gak perlu Keyframing lagi Satu-satu Cuman Untuk dasarnya Lo harus tau Konsep keyframing Itu kayak gimana Itu sih Nah Ini tuh Dasar-dasar ini tuh Penting Buat lo Nantinya Ngebuat bumper Ngebuat bumper Nah Lo pasti pernah liat kan Bumper pameran gue Pameran personal Setari Yang bumpernya kayak gini Gue tunjukin Nah Itu gimana Cara bikinnya Cara bikinnya itu Itu pasti ribet kan Kalo pake keyframe Itu satu-satu Di tracking Nanti kan gue Balas Den tracking Itu Kameranya dari Maju ke mundur Itu gimana caranya Nah Itu tuh Ribet banget kan Kalo pake keyframe Bisa Cuman Pasti lama banget Pembuatannya Nah Itu Gue pake Preset Jadi kayak Udah ada Yang nyediain template Tinggal lo ganti Logonya Jadi itu pake Preset Jadi Itu udah Tinggal masukin logo Jadi Itu namanya Preset Preset jadi Nah Jeleka pake preset apa Jeleka pake preset tuh Lo Jadi ketauan banget Ketauan banget gitu Lo Gak bikin sendiri Ketauan banget itu Ciptaan orang gitu Kalo buat orang yang ngerti ya Kalo yang gak ngerti mah Keren-keren aja Cuman kalo buat orang yang ngerti Wah ini pake preset nih Dia gak bikin sendiri Nah itu Jeleka Pake preset tuh Itu Cuman Bagus Bagus Pake preset ya bagus Hasilnya pasti bagus Soalnya itu kan Udah Apa ya Udah keren lah Udah Tinggal jadi Kita udah 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 bagus lah Disetting sama Yang buat presetnya Nah Gue gak bakal Nyontohin preset Jadi lo bisa explore sendiri Preset 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 Itu kayak gimana After effect preset Nah Jadi ini penting banget ya Musen grafik Untuk membuat bumper Sebenernya Sama membuat Animasi sih Animasi Kalian bisa membuat Animasi yang kayak gini Juga Contohnya Animasi simple Yang cuman gerakan Kayak gini Ya itu sih Gampang kan Buat motion Cuman keyframe Udah Itu aja Untuk motion Cukup Sampai jumpa